Hai sorry mau yang pertama lali kak keplay keteplai Hai kentuk sasaran kedua Hai berh Hai geser sedikit Assalamualaikum warahmatullar salam satu laras berjumpa lagi dengan saya om Cis di channel Black Army official the real powerhunter hai 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 Halo seperti dealer bagaimana kabar anda saya yakin kabar anda hari ini pasti baik-baik saja dan Alhamdulillah kebersihan disini juga baik-baik saja dan saya selalu tidak lupa untuk selalu mendoakan kepada kalian semua support dealer semoga selalu diberikan kesehatan dilancarkan rizkinya dan selalu dipanjangkan umurnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala Amin nah oke kali ini saya akan mencoba untuk mengetes akurasi dari senapan sub black army ini atau senapan uklik atau senapan pompa tangan Nah untuk akurasi dari senapan ini nanti bagaimana kita akan coba tes dengan jarak jarak sekitar 15 saja 15 meteran nah kita nanti untuk sasarannya kita menggunakan sasaran besi ya Mas pokoknya sasarannya apa jenisnya Nah nanti kita coba di jarak jarak yang pas jarak yang pas untuk uklik itu di 15 sampai 20 jadi kita gunakan jarak-jarak sekitar 15 saja nah tapi sebelum lanjut ke tes akurasi hari ini tetap tonton video ini sampai akhir jangan lupa like share dan subscribe di channel black army official the real powerhunter Oke kali ini kita akan langsung coba untuk tes akurasi menggunakan sub black army atau pompa tangan atau pompa uklik langsung ke sasaran pertama untuk jarak tebaknya atau sasarannya itu sekitar 15 meter cuma 15 meter saja karena di woyoh pehlali seret Oke fokusnya saya Oke fokus Oke untuk pembakan pertama bismillahirrahmanirrahim wih kekunci bismillahirrahmanirrahim woh nah asing mimisi jawara habis yuk Hai sekitar apa ya nah jadi untuk mimisi fly terlalu berat Jadi kena bawahi hai 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 souri hai 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 Oke, ini Oke, kita coba Bismillahirrahmanirrahim Oke, sasarannya kena Untuk tembakan saya Bebar ya Satu Dua Oke Ya Enak cipi deh mas Oh iya Oke Nali, mengganti play Oke Sorry, mau yang pertama Lali, kak, ke play Oke, ke play Oke, untuk sasaran kedua Bismillahirrahmanirrahim Oke, share sedikit Bentar Ehh 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 Take care Ehh 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 Oke, untuk sasaran kedua, bismillahirrahmanirrahim Oke, sasaran kedua kena 1, 2, 3, 4 Oke, bismillahirrahmanirrahim Oke, sasaran ketiga kena Tadi, mimis Hercules ini kan ada di Uklik Ya, betul Jadi, untuk mimis yang untuk senapan Uklik itu pakai mimis yang ringan-ringan saja, jawara Tadi, untuk tembakan pertama itu, tadi kita coba di mimis Hercules Nah, ternyata terlalu berat Jadi, 13,6 Nah, jadi untuk kalian yang baru pemula atau kalian yang belum mengerti sama tentang senapan Untuk kalian yang baru menginginkan senapan, sebaiknya itu memilih senapan yang power-power rendah dulu Jadi, belajar membidik sasaran yang bergerak ataupun tidak bergerak Jadi, menguji ketangkasan panjangan Nah, jadi sebaiknya untuk kalian yang masih baru atau pemula itu Sebaiknya, kalau ingin memiliki senapan, pilihlah senapan yang power-power rendah dulu atau senapan Uklik Oke, tetap ikuti saya Nah, itu tadi sobat dealer untuk akurasi dari senapan sub Black Army ini Nah, untuk akurasinya itu sangat bagus sekali Yang jelas untuk kalian yang suka berburu dengan hewan-hewan besar Eh, hewan-hewan besar, hewan-hewan menengah ke bawah Atau hewan-hewan dengan jarak-jarak dekat saja atau jarak tertentu Nah, atau untuk kalian yang masih pemula Nah, senapan ini sangat cocok sekali untuk kalian yang masih baru Karena kenapa untuk kalian yang masih baru itu tidak usah terburu napsu untuk memiliki senapan yang berpower besar Nah, jadi sebaiknya Pakailah senapan yang power rendah dulu Karena untuk belajar, belajar membidik senapan yang bergerak atau tidak bergerak Atau berburu dengan hewan-hewan kecil dulu Yang jelas berburu itu perlu pengalaman, perlu keahlian juga Jadi apabila kalian masih belajar, sebaiknya pakai yang Uklik dulu Nah, untuk akurasi dari senapan ini sangat bagus sekali Yang jelas untuk senapan Uklik itu pakailah untuk mimis itu yang juga yang ringan-ringan Tidak usah terlalu berat Nah, tadi kesalahan kita masukkan mimis itu yang Apa mas, Hercules yang 13,6 green Nah, untuk kalian yang ingin memiliki senapan ini Ini nanti kalian bisa langsung chat saja di CS kami di bawah ini Nanti bisa tanya-tanya tentang senapan sub Black Army dan juga harganya Nah, apabila kalian cocok nanti untuk cara pembayarannya itu Dengan cara transfer lunas ke nomor geneng di bawah ini Kirim ke nomor geneng di bawah ini Yang jelas untuk kalian yang membayar dengan cara transfer lunas itu lebih mudah Lebih murah biaya pengirimannya Dan ada harga spesial untuk kalian yang membayar dengan cara transfer lunas Untuk cara yang kedua yang jelas bisa dengan cara COD Untuk COD nanti, untuk syarat dan ketentuannya nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh CS kami Jadi, cukup sekian dari saya untuk tes akurasi menggunakan senapan sub Black Army ini Jika ada salah kata dari saya, saya minta maaf Jika ada kritik dan saran, nanti bisa langsung ditulis di kolom komentar di bawah ini Jangan lupa like, share, dan subscribe di channel Black Army Official The Real Power Hunter Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Satu Laras Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.